Intro Halo guys, wah hari ini luar biasa cuapenya mentok dan jedok ya Jadi hari ini tanggal 13 bulan 8 tahun 2020 Brisa melahirkan 8 ekor anak Jadi berkat Brisa hari ini melahirkan kita belajar banyak hal baru teman-teman Huh, lelahnya lelah luar biasa capek karena standbynya sejak lama ya Jadi hamen 1, hamen 2 gitu lah ya Kita sudah standby, sudah siap-siap menjaga Dan sebetulnya sejak kemarin dia sudah mulai ada gejala-gejala gali-gali Tapi ya ternyata gak lahir Ternyata hari ini melahirkannya Jadi pagi ini jam 6 dia sudah mulai gali-gali Sudah mulai gelisah, sudah mulai kencingnya tidak beraturan segala macem Tiba-tiba dia melahirkan Dan melahirkannya kita gak ke dokter, kita gak operasi, gak sesar Kita bantu sendiri, kita jaga sendiri kelahirannya Dan yang luar biasa melahirkannya 8 ekor Terutama tak pikir 5 ya Wah kalau 5 aja udah banyak ya tuh Ternyata sampai 8 ya Sebenernya 9, anak 1 udah meninggal ya Anak yang kedua tuh keluar sudah meninggal Jadi ya emang gak bisa apa-apa Hah, luar biasa Dan hari ini yang paling berkesan ya Memang Brisa ini di luar ekspektasi ya Karena saya mikirnya kalau anjing keras kan biasanya dia gak bisa Mengeluarkan anaknya Gak bisa merawat anaknya sendiri ya Anak pertama sampai anak kelima tuh dia bisa keluarkan sendiri Yang betul-betul dia keluarkan Dia sobekkan selaput ketubannya sendiri Terus dia putuskan sendiri tali pusarnya segala macem Jadi saya gak terlalu banyak membantu Tapi setelah kelahiran anak kelima 6, 7, 8, 9 Nah itu dia capek ya Kayaknya dia terlalu lelah Jadi begitu anaknya lahir Saya harus cepat-cepat bantu keluarin Dan sobekkan itu Sobekkan kayak selaputnya kayak gitu Supaya anaknya bisa keluar dan bisa bernafas Ya jadi ini adalah proses Dimana Brisa makan Apa ya Tali pusarnya anaknya ya Jadi kan biasanya Kalau anjing lain kan gak bisa gigitin Kita harus motong sendiri Kalau motong sendiri kan serem banget ya dong Untung dia bisa cokotin dewe Dia bisa gigitin Sampai putus Wah, emang Brisa istimewa Paling top Kecapekan Habis ngelahirin banyak Wah, gantian nih Saking banyaknya anaknya nyusunya gantian Ini Brisa tidur ya Ngantuk ya Nah ini gantian Jadi 4 dulu Nanti udah kencang gantian yang 4 ini lagi Ya, terpaksa giliran nih Gimana anaknya banyak Ya Brisa ya Banyak ya anaknya ya Oh sombong Ya itu namanya the power of kepepet guys Jadi sebelumnya gak pernah ngerti ya Saya gak pernah punya anjing yang beranak ya Ini pertama kali Brisa Betul-betul kawin Habis gitu beranak Dan Betul-betul handle sendiri Pake tangan ini sendiri Untuk Bantu dia persalinannya segala macem Wah jantung berdetak kencang Tadi pagi Sampai mikir Waduh ini gimana Kalau anaknya telat keluar Segala macem Nanti apa yang terjadi Ini itu segala macem Dan untungnya Segala bayangan-bayangan Dan estimasi-estimasi Dan perkiraan-perkiraan yang buruk Itu tidak terjadi guys Jadi sama dalam kehidupan kita sehari-hari Seringkali kita mikirnya Wih Nanti kalau begini Jadinya pasti gitu ya Wih Kalau ini yang terjadi begini Ya apa nanti ya Bisa handle gimana segala macem Ternyata setelah dihadapi Ya bisa berlalu gitu Setelah dihadapi dengan Dengan ya meskipun deg-degan ya Tapi kita berusaha tenang Ketika itu sudah selesai semua Ternyata ya Oh ternyata gak sesulit yang kita bayangkan Gak semenakutkan yang kita bayangkan Gak seserem yang seperti yang kita lihat-lihat di Youtube-Youtube segala macem Ternyata everything is fine gitu loh Jadi tadi setelah Berusaha untuk menenangkan diri Pada saat anaknya udah keluar Kita seringkali telepon sama dokternya Telepon sama dokter Iwan Terus telepon juga Saya keep in touch sama channelnya Tempat diri saya dulu beli Jadi tanya bagaimana Handlenya seperti ini Terus segala macem Ternyata setelah dipandu lewat telepon ya Semuanya bisa berjalan dengan lancar Dan sampai detik ini anaknya 8 ekor Semuanya sehat-sehat Sudah lahir Dan Bisa mengkonsumsi susu ya Jadi mendapatkan susunya dari Brisa Sudah Semuanya sudah berjalan dengan lancar Wah begitu lega Jadi hari ini adalah special edition Untuk menceritakan pengalaman Tentang Brisa lahir Dan bagaimana kalau misalnya kalian Punya anjing di rumah yang bisa melahirkan Oke kalau begitu Sekian video saya pada hari ini Saya betul-betul cuape luar biasa Betul-betul dari pagi Sampai malam ngurusin Brisa Dan Kalau saya gak punya komitmen yang kuat Juga saya mungkin gak sempet lagi Punya tenaga untuk bikin video seperti ini Oke kalau begitu Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Selamat menikmati